Intro Nama saya Deddy dari Lewi Monding, Majalengka Singkat aja Bu ya, soalnya kondisi sudah tarut Yang pertama, mungkinkah rasa cinta itu berubah Sebagaimana seperti perubahan masa atau kondisi Kemudian, bagaimana supaya cinta itu tetap tidak berubah Itu aja, makasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cinta itu muncul dengan sendirinya Tidak perlu direncanakan Dan kita tidak pernah menduga Dan tidak selalu mencari yang paling cantik Di kelas kita Ada tiga perempuan yang cantik Tapi yang jatuh cinta Itu kepada yang sedang-sedang saja Kenapa jadi melihat yang cantik Yang tahu, gue senangnya ini Kemudian juga orang pacaran bertahun-tahun Setelah kawin, tiga bulan cerai lagi Juga banyak Banyak orang jatuh cinta ketemu sekali di kereta api Langsung besoknya datang Minggu depan melamar, bulan depannya kawin Ada cinta yang dibangun dengan kemesraan Dengan bahasa-bahasa yang sangat indah Sayangku, kasihku Sambil memeluk-meluk yang ngelus-ngelus rambutnya Tetapi tetap juga bertengkar sampai berserai Tetapi saya ingin berkata Bapakku belum pernah ngelus-ngelus rambut ibuku Belum pernah bapakku memanggil ibuku sayangku Enggak kok Mbokesakur Iya Iya Tanpa saya tidak melihat ada kemesraan Biasa saja gitu Tapi ternyata Kesetiaan ibuku luar biasa Ditinggal meninggal tahun 1976 Masih muda, sawahnya banyak Banyak yang mungkin ya berhasrat Ibuku tetap gering kepala Tidak akan ada lelaki yang melebihi bapaknya Sakur Sampai meninggal di usia 95 Dia setia dengan suamnya yang telah meninggal Tanpa ada kata kemesraan sedikit Iya kan? Iya Nah Tetapi Ketika sudah menikah Maka itu bangunan cintanya berbeda Dengan cinta di luar nikah Kan gitu Nah ketika cinta di dalam pernikahan Itu mesti ada prolog dulu Ada pendahuluan dulu Untuk membuka peluang munculnya cinta Setelah pernikahan Mawadah itu Yaitu pertama Kita selesaikan Kita bangun sakinah Kita bangun satu adaptasi yang sempurna Karena bagaimanapun Laki perempuan jenisnya berbeda Selera berbeda Hobi berbeda Pikiran berbeda Ilmu berbeda Pengalaman berbeda Mau menyatu Itu tidak bisa tidak Harus didahului Dengan membangun sakinah Yaitu dengan cara Beradaptasi Makanya Al-Quran itu luar biasa Adaptasi Diserahkan kepada kita Untuk menyelesaikannya Ya Wa min ayatihi Ankhalaqolakum Min anfusikum Azwajah Li taskunu Fa'ilnya taskunu Adalah wawujama Kamu yang membuat Sakinah Ada pun mawadah Itu janji Allah Kalau ini sakinah selesai Wajah Allah Bainakum Mawadatan Nanti Allah akan kasih hadiah Kado nya adalah Mawadah Tapi sakinah selesaikan dulu Kalau tidak Tidak mungkin muncul Mawadah itu Nah nanti Mawadah juga Tidak akan selamanya Walau bagaimanapun Mawadah Kemu merawat Yang bisa Kita hanya Memperpanjang Durasi Artinya Sejak kami Umur 20 Sampai umur 60 Kalau sudah kesana Akan hilang Dengan sendirinya Mawadah itu Tapi Allah menjamin Di penghujungnya Akan ditutup Dengan rohmah Saya kira ini Proses Al-Quran Luar biasa Tanpa Pendahuluan dengan Adaptasi yang sempurna Akan timbul Masalah Dan Pertengkaran Yang tidak ada Ujung pangkalnya Masalah Selera Makan saja Suaminya Senang manis Karena orang Jawa Tengah Istrinya Istrinya orang Pasundan Yang doyan Asin Tiap hari Bertengkar Masalah Masakan Ini Saling curi Mencuri Ibunya Istrinya Lengah Tambah Akhirnya Akhirnya Manisnya Kayak Kolek Akhirnya Kayak Air laut Gitu Kan Gitu Itu Keselera Adaptasi Bahasa Sekalipun Kamu Orang Pasundan Karena Suaminya Orang Indra Mayu Ya Tidak Bisa Tidak Anda Beradaptasi Belajar Bahasa Indra Mayu Kira-kira Cetak Ngomong Kirik Semarannya Ya kan Gitu Cita-cita Dan Halapan Karir Juga Sama Jangan Berharap Engkau Akan Bisa Membangun Cinta Yang Abadi Yang Durasnya Panjang Ketika Engkau Tidak Menyesuaikan Dirimu Dengan Status Suamimu Macau Suaminya Ulama Besar Dianya Enggak Bisa Baca Quran Si Saya Anjurkan Biar Naja Yang Suami Saya Gagal Suaminya Mubarak Tenor Istrinya Nguya Baring Adek Masa Beli Cewak Bisa Nah Itulah Nah Itulah Nanti Itu Semuanya Yang Paling Berbahaya Nanti Adalah Mawadah Hilang Rahmanya Enggak Nongol Yang Paling Berbahaya Jadi Bagaimana Merawat Cinta Itu Kalau Dalam Cinta Setelah Kahwin Harusnya Prolognya Itu Mokadimanya Pembukanya Oldovernya Itu Mokadimanya Diselesaikan Dulu Dihantar Dengan Kata pengantar Yaitu Sakinah Dibangun Secara Sempurna Berapa Lama Sakinah Selesai Ya Kalau Sudah Bahasa Sama Suku Sama Sekiranya 6 Bulan Selesai Kalau Kebangsanya Berbeda Warga Negara Berbeda Bahasa Berbeda Kan Makanannya Berbeda Itu Bisa Lebih Sampai 2 3 Tahun Ya kan Nah Tetapi Kalau Sudah Pernah Berhubungan Jasadi Dulu Setelah Kahwin Itu Sudah Hamil Dulu Itu Umumnya 6 Tahun Baru Beradaptasi Kenapa Karena Tidak Muncul Saling Percaya Makanya Lihat Kalau 6 Tahun Selamat Insyaallah Biasanya Sebelum Sudah Sudah Bubaran Dulu Biasanya Makanya Saya anjurkan Kepada Anak Anak Kita Yang Belum Menikah Kalau Memang Engkau Ingin Mengapin Yang Sabar Nunggu Jangan Kau Langgar Aturan Itu Terima 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 Terima